Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, jumpa kembali bersama Roya Otomotif Di video kali ini ya teman-teman, sepeda motor KCR Sepeda motor ini keluhannya adalah di bagian kopling Yang posisi, apabila posisi kopling diinjak Waktu dimasukkan ada suara keretak-keretak Oke teman-teman, kita langsung saja kita coba ya Tetapi sambil mesin dinyalakan Oke, kita nyalakan dulu Oke teman-teman, ini bisa didengarkan Saya kopling dulu Iya teman-teman, saya kopling Oke Suaranya seperti tadi, keretak-keretak Bila kopling, saya injak ya teman-teman Mau dimasukkan itu suara keretak-keretak Oke, teman-teman, kita langsung saja kita bungkar Oke, teman-teman, kita bungkang Savin'an Tunggalkan Ya teman-teman Jadi segalaarter Kata-kata 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 Wohl Kata-kata 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 selamat menikmati selamat menikmati ya teman-teman kita cek di bagian kotri tempatnya disini tempatnya disini kita cek ya teman-teman di bagian kotrinya ya yang menimbulkan suara adalah ini ya kita cek di bagian sini juga kita lihat nah ini bisa dipahami ya teman-teman ini adalah lakernya yang mengalami kondisi mau jebol oke kita cek ya teman-teman lakernya oke ini oke teman-teman ini lakernya yang jebol oke sangat parah sekali oke sudah jelas ya teman-teman penyakitnya adalah lakernya ini oke kemudian kita pasang kembali ininya kita carikan lakernya dulu oke teman-teman ini sudah dapat lakernya kita pasang kembali ke sini ini sudah terpasang oke ya semoga amat oke kita tinggal pasang blok koplingnya makanya ya teman-teman harus dipahami apabila mendengar mendengar keluhan suara posisi mesin nyala posisi kopling dimasukkan mendengar suara kerak-kerak jangan kita abaikan ya teman-teman kita langsung kita bongkar saja kita lihat di bagian dalamnya kebanyakan yang mengalami kondisi kerusakan adalah di bagian laker ya itu karena lakernya itu kalau tidak original itu mudah pecah ya teman-teman itu caranya untuk kita memahami memastikan penyakitnya itu di bagian kopling suara kopling itu apa penyebabnya yang perlu kita cari adalah di situ oke ya teman-teman kita langsung kita pasang kita tutup semoga ini teman-teman bisa mudah dipahami bagi pemilik sepeda motor KCR atau Kawasaki YAT-X juga itu hampir sama ya itu penyakitnya kebanyakan ada di laker ini oke teman-teman langsung saja kita pasang kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini belum rapat ya teman-teman kita gendorkan koplingnya kalau tidak di gendorkan disini masih ngopling sehingga ini dipasang itu tidak bisa langsung rapat oke teman-teman ini sudah jadi kita langsung pasang kenal kot oke teman-teman kita setel kopingnya ya kita nyetelnya di ke arah kiri oke kita kira-kira nanti kalau sudah nyetup ya kita tidak usah kita tambahin lagi kita cek dulu masih belum nyetup ya teman-teman kita tambahin lagi oke kita coba dulu oke teman-teman sudah bagus ya sudah ngopling sudah oke yang penting nyetup ya oke kita pasang dulu olinya oke oke teman-teman disini sudah selesai kita tinggal untuk menyalakan mesinnya dan kita sambil masukkan pada gigi perseneleng atau kita kopling ya kalau nanti masih bersuara berarti laker tadi tidak berpengaruh walaupun lakernya mau oblak mau pecah ya tetapi kalau disini nanti sudah sudah oke sudah bagus tidak ada suara berarti pengaruhnya adalah di bagian laker tadi oke kita nyalakan mesin saya coba kopling-kopling ya teman-teman oke ini kita kopling-kopling ini sudah tidak nyala sudah tidak mendengar ya teman-teman sudah halus koplingnya juga bagus setutannya ini oke saya kopling terus ini tidak menimbulkan suara oke teman-teman perlu kita pahami ya jadi permasalahannya adalah di bagian laker tadi ya teman-teman yang mengalami kerusakan atau mau pecah ya makanya disini bila posisi kopling kita injak menimbulkan suara kerrek kerrek gitu nah karena tekanan pada kopling atau dorongan pada kopling itu sangat keras sangat kuat sehingga laker kalau sudah tidak fit atau sudah tidak bagus makanya akan menimbulkan suara kerak 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 ya karena mau jubrol nah demikian ya teman-teman bagi pemilik sepeda motor KC atau KCR harus kita lebih fokus lebih memahami karakter mesin suara mesin apapun yang terjadi kita harus lebih fokus lebih memahami berhati-hatilah dalam untuk berkarya di dunia mesin ya di dunia perbengkelan untuk menangani jenis-jenis jenis-jenis mesin yang kita fahami oke teman-teman terima kasih yang sudah menyaksikan video saya jangan lupa teman-teman subscribe like juga di komen terima kasih terima kasih terima kasih